Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai HACCP atau dokumen HACCP yang sudah kita bahas sebelumnya ya dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana 12 tahap atau aplikasi HACCP menurut pedoman yang sudah disusun oleh kodex dari poin 1-5 yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya dari tahapan 6 atau dengan prinsip 1 yaitu dari tahapan 6 sampai tahapan 12 yang kita sering sebut dengan prinsip 1 kemudian prinsip 2 prinsip 3 4 dan seterusnya nah tapi pada bahasan kali ini saya akan mengulang salah satu poin penting di dalam penyusunan atau aplikasi HACCP yaitu pada poin 4 ya poin 4 ini membahas bagaimana sebuah diagram alir di dalam HACCP disusun yang merupakan salah satu bagian penting dari aplikasi HACCP dan penyusunan diagram alir juga merupakan hal yang tidak mudah tentunya karena ini menentukan beberapa memerlukan tahapan-tahapan yang lain di dalam proses penyusunan manual HACCP jadi dari 12 tahapan penting salah satu tahapan yang juga merupakan tahapan penting di dalam penyusunan HACCP yaitu pembuatan diagram alir ya jadi diagram alir ini merupakan atau manifestasi dari proses bisnis di dalam perusahaan dari proses penerimaan bahan baku kemudian seleksi bahan baku selanjutnya bagaimana kontrol bahan baku kemudian proses kemudian kontrol proses dari step 1 tahap 1 tahap 2 tahap 3 dan seterusnya ini juga akan dibahas detail kemudian sampai verifikasi ya Nah jadi ada beberapa aturan di dalam proses penyusunan diagram alir ya ada beberapa ketentuan salah satunya adalah penggunaan simbol-simbol umum yang pertama adalah langkah yang kemudian digambarkan dengan bulat atau oval kemudian adanya gambar yang berbentuk segi 4 yang sering disebut bagian dari inspeksi kemudian ada tanda panah besar ya menunjukkan transport kemudian tanda panah kecil ke arah ke kanan ini menunjukkan arus produk dan bahan kemudian ada juga gambar segitiga yang menggambarkan penyimpanan ya penyimpanan kemudian ada janjaran genjang yang menunjukkan sebuah proses untuk dilakukan pengambilan keputusan kemudian ada juga gambar persegi empat yang didalamnya ada gambar bulat ini merupakan kegiatan yang diikuti dengan inspeksi jadi artinya perusahaan melakukan proses tertentu yang diikuti dengan inspeksi ya atau ini merupakan bagian-bagian yang pentingnya kemudian ada yang gambar jajaran genjang ini merupakan yang gambar seperti ini ya ini merupakan masukan atau bahan masukan atau atau input ya yang seperti ini jadi a skimpat atau cenderung miring ada disebut dengan jajaran genjang nah ini contoh saja diagram alir proses produksi ya ini saya gambarkan misalnya dalam susu pembuatan susu yang susu siap konsumsi atau yang susu yang sudah ditambah dengan gula ya ini contoh ya ini merupakan penerimaan bahan baku yang kemudian digambarkan dalam bentuk seperti ini kemudian proses penyimpanan bahan baku ya dari penerimaan dari bahan baku kemudian dilakukan penyimpanan nah proses penyimpanan digambarkan dengan segitiga kemudian proses ya ini digambarkan dengan adanya bulat atau oval kemudian tanda panah ini menunjukkan alur proses alur proses kemudian ini penerimaan susu ya kemudian dari susu dilakukan proses yang disebut dengan penimbangan kemudian mixing dan pembotolan ya selanjutnya dilakukan pasteurisasi nah inilah contoh salah satu diagram alir yang merupakan salah satu bagian dari aplikasi CCP kemudian tahap yang kelima yang juga merupakan bagian dari HCCP yang dilakukan adalah verifikasi terhadap diagram alir di tempat tujuan utama dari proses verifikasi ini memastikan bahwa diagram alir yang disusun ini sudah sesuai dengan kondisi yang dilakukan oleh bisnis perusahaan atau sesuai dengan kondisi lapangan ya jadi tujuannya adalah untuk melakukan konfirmasi oleh personel yang mempunyai pengetahuan tentang proses produksi jadi karena ini adalah tim yang besar dalam proses penyusunan HCCP maka verifikasi merupakan salah satu bagian yang penting yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten di dalam proses produksi kemudian tim HCCP harus mengkonfirmasi operasi pengolahan terhadap diagram alir selama seluruh tahap dan jam-jam operasi dan mengubah diagram alir bila diperlukan ya jadi ini menentukan kesesuaian antara diagram alir yang sudah disusun oleh tim kemudian kondisi di lapangannya dan apabila terjadi kesalahan di dalam proses penyusunan atau ada tahap-tahap tertentu yang tidak masuk dalam diagram alir maka harus dilakukan proses-proses perbaikan ya nah beberapa titik yang harus dilakukan validasi di dalam penyusunan diagram alir yang pertama adalah mengamati aliran proses ya jadi proses aliran bahan baku proses tahap-tahap step-step di dalam proses pengolahan ini harus dilakukan pengamatan kembali supaya tidak terjadi kesalahan kemudian selain itu juga bisa dilakukan dengan pengambilan sampel ya pengambilan sampel produk yang sudah dilakukan untuk melakukan validasi apakah kondisi misalnya diagram alir pada proses pemanasan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan kemudian tahap-tahap mana dilakukan kebersihan apakah sudah cukup waktu dan prosesnya maka perlu dilakukan pengambilan sampel ya kemudian selanjutnya dilakukan wawancara pada bagian-bagian tertentu ya misalnya pada orang yang melakukan inspeksi juga perlu dilakukan wawancara apakah diagram alir yang kita susun ini sudah sesuai dengan kondisinya jadi antara kondisi lapangan dengan kondisi yang sudah dibuat di dalam proses diagram alir itu kemudian bisa juga dilakukan dengan operasi rutin jadi mengamati step by step ya tahap penerimaan bahan bagaimana kemudian tahap pencuciannya bagaimana itu diamati suhunya kemudian prosesnya waktunya berapa kemudian setelah itu dicuci kemudian dilakukan grading misalnya juga harus diamati bagaimana proses gradingnya bagaimana angka gradingnya terus bagaimana pada saat bahan tadi yang tidak sesuai grading apa yang harus dilakukan itu juga step-stepnya harus jelas di dalam diagram alir nah inilah fungsinya untuk melakukan pemeriksaan antara operasi rutin dan non-rutin ya terutama bagian-bagian penting yang harus masuk di dalam diagram alir ini harus dilakukan validasi di lapangan ya kemudian misalnya setelah dari gudang produknya kemana ya dilakukan penyimpanan berapa lama itu juga bagian-bagian penyusunan verifikasi diagram alir juga harus tahu ya kemudian aliran produk setelah dari gudang ke bagian apa misalnya salah satu kebagian produksi persiapan atau preparasi apa yang dilakukan di bagian preparasi itu juga harus dilakukan validasi ya sehingga diagram alir yang sudah disusun oleh tim ini merupakan betul-betul kondisi yang real sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ya berikutnya jadi apa yang diverifikasi di dalam proses penyusunan diagram alir itu diperiksa di tempat produksi dan penelusuran secara berurutan jadi sudah saya jelaskan tadi produksinya diperiksa apa sesuai dengan kondisi diagram alir atau tidak dan yang lebih penting lagi apakah tahapan-tahapan proses yang dibuat di dalam diagram alir itu sudah sesuai dengan kondisi yang di lapangan jadi proses diagram alir terutama tata urutannya ya misalnya dari perspungudangan kemudian setelah dari gudang bahan baku kemudian masuk ke persproduksi di dalam persproduksi misalnya dilakukan preparasi setelah preparasi penimbangan dan seterusnya ya sampai produk dihasilkan sampai pengemasan kemudian dilakukan penyimpanan kembali pada produk jadi kemudian apalagi yang harus diverifikasi adalah akurasi akurasi ini berkaitan dengan angka tentunya misalnya formulasi ya berapa gram berapa kilogram setiap bahan yang digunakan ini juga harus memiliki akurasi yang tepat selain itu akurasi juga misalnya waktu di dalam setiap proses ya misalnya kita lakukan perebusan ya berapa suhunya berapa waktunya itu juga harus jelas dan harus sangat akurat ya supaya tidak terjadi kesalahan antara diagram alir dan proses produksi nah kemudian harus diverifikasi yang lain adalah kelengkapan misalnya seperti alat penunjang proses atau proses-proses tambahan yang dilakukan di luar diagram alir inti yaitu merupakan proses kelengkapan misalnya proses aliran produk proses bahan yang terbuang misalnya itu bagaimana itu juga merupakan bagian kelengkapan kemudian ada bahan-bahan tambahan lain di luar bahan-bahan inti juga itu merupakan harus dijelaskan di dalam proses pembentukan diagram alir kemudian pengelompokan dan kategori ya di dalam proses penyusunan diagram alir nah oke kita masuk pada poin penting di dalam HACCP yaitu analisis bahaya yang merupakan dari prinsip satu dari HACCP jadi tadi kita jelaskan bagaimana tahapan-tahapan awal persiapan sampai pada tahap enam yang merupakan poin penting dalam proses penyusunan HACCP yang kita sering sebut dengan prinsip satu yaitu apa analisis bahaya ya apa tujuan dilakukan analisis bahaya di dalam penentuan HACCP yaitu tentunya untuk mengidentifikasi potensi atau kemungkinan timbulnya bahaya ya jadi fungsinya adalah untuk mengidentifikasi semua potensi-potensi bahaya jadi bahaya itu akan muncul dari titik mana saja apa jenis bahayanya kita perlu identifikasi nah yang paling penting yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi penyebab ya jadi penyebab bahaya kemudian selain penyebab yang penting juga adalah kita untuk menentukan severity atau disebut dengan tingkat keakutan ya kemudian kita akan menentukan resiko ya jadi menentukan resiko menentukan severity ini juga penting di dalam analisis bahaya selanjutnya untuk menentukan signifikansi jadi seberapa signifikan bahaya ini jadi hasil identifikasi severity dan resiko akan menghasilkan signifikansi nah dari signifikansi inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai bagian apakah titik ini merupakan CCP atau tidak itu akan ditentukan atau kita sepakati dari hasil signifikansi kemudian selanjutnya dari analisis bahaya menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah berdasarkan signifikasi yang kita temukan ya oke nah jadi dari identifikasi bahaya ya ini yang harus diperhatikan yang pertama kita akan melakukan identifikasi bahaya selanjutnya dari identifikasi bahaya kita akan menentukan penyebab bahaya ya kemudian dari situ kita bisa menentukan setelah kita mengetahui penyebab bahaya bisa menentukan tingkat severity kemudian melakukan determinasi peluang atau resiko kemudian dari dua angka ini dari severity dan resiko kita bisa menetapkan signifikansi atau tingkat bahaya atau penetapan signifikasi nah dari penetapan signifikasi ini selanjutnya bisa dilakukan tindakan pencegahan inilah prinsip dari hazard analisis ya atau analisis bahaya oke ya jadi prinsip satu tadi sudah kita bahas sebagai mengenai identifikasi bahaya nah spesifikasi standar yang digunakan untuk menentukan atau melakukan identifikasi bahaya bisa berasal dari SNI atau CAC ISO dan beberapa aturan-aturan yang lainnya ya kemudian juga kita harus menentukan berdasarkan persyaratan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan kemudian Kementerian Pertanian FDA BPOM dan beberapa persyaratan-persyaratan lembaga yang lain ya jadi tentu pada saat produk akan dilakukan ekspor ke sebuah negara maka yang menjadi titik penting di dalam proses identifikasi dan pengendalian bahaya harus mengacu pada persyaratan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ya karena pasti setiap negara memiliki standar-standar ya standar-standar kalau di Indonesia biasanya acuan dari spesifikasi ini mengacu pada standar nasional Indonesia ya standar nasional Indonesia pun beberapa spesifikasi langsung diadopsi dari ISO atau International Standard ya International Organization atau yang kemudian diadopsi disebut dengan ISO SNI di Indonesia kemudian regulasi juga di Indonesia untuk produk-produk yang akan masuk di Indonesia atau produk-produk yang akan diedarkan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Departemen Kesehatan kemudian satu lagi adalah POM atau Badan POM yang merupakan juga pengawas langsung di lapangan selanjutnya bisa juga spesifikasi dan persyaratan yang kita tetapkan untuk identifikasi bahaya adalah persyaratan pelanggan ya jadi tuntutan khusus bila kita akan jual atau produk ini ke pelanggan tertentu tentu kita harus mengakomodir beberapa keinginan-keinginan pelanggan ya kemudian juga penetapan ini bisa didasarkan pada pengalaman-pengalaman perusahaan ya ini biasanya basisnya berkaitan dengan bisnis perusahaan misalnya kita menetapkan suhu misalnya suhunya terlalu rendah ternyata masih terjadi banyak kerusakan atau ada bahaya-bahaya tertentu nah maka ini merupakan bagian penting ya dari pengalaman artinya perlu suhunya dinaikkan atau tekanan yang dirubah ya di dalam proses pengolahan bisa juga persyaratan identifikasi identifikasi kita bisa belajar dari literatur nah ini merupakan bagian penting juga di dalam proses menentukan identifikasi bahaya ini biasanya acuannya adalah hasil-hasil penelitian terbaru ya mengenai misalnya perilaku mikrobiologi bakteri tertentu kemudian daya destruksi bakteri tertentu ini biasanya akan kita temukan dari penelitian-penelitian atau literatur-literatur terbaru nah jadi sekali lagi untuk bisa mengidentifikasi bahaya dengan bagus atau secara tepat maka bisa mengacu pada sekali lagi standar yang ditetapkan atau regulasi oleh pemerintah kemudian permintaan pelanggan bisa juga dari pengalaman perusahaan yang selama ini kemudian bisa juga dari studi literatur ya ini bisa kita pilih salah satu atau bisa juga gabungan dari seluruhnya ya supaya apa supaya identifikasi bahayanya itu menjadi benar ya artinya identifikasi bahaya menjadi hasilnya menjadi sangat baik ya kemudian poin yang kedua dari prinsip satu adalah identifikasi penyebab bahaya ya nah penyebab bahaya itu bisa berasal dari mana pun bisa berasal dari komponen apa saja di dalam perusahaan yang pertama bisa berasal dari kontaminasi pekerja ya jadi bisa berasal dari kontaminan kontaminasi itu bisa juga dari apa saja ya bisa dari pekerja bisa dari bahan-bahan lain bisa dari lingkungan bisa dari metode penanganan yang salah ini terjadinya kontaminasi nah tentu kontaminasi pada pekerja sudah kita minimalisir dengan cara penerapan GMP yang bagus penerapan GMP yang baik penerapan GMP yang ketat ya misalnya dengan pengaturan bagaimana jam karyawan bagaimana pakaian karyawan ya bagaimana arus karyawan pada saat dia masuk bagaimana arus karyawan dia keluar ini tujuannya adalah untuk mengurangi kontaminasi yang berasal dari dari pekerja misalnya ada aturan cuci tangan kemudian harus disemprot alkohol dan lain sebagainya ya kemudian kontaminasi juga bisa berasal dari bahan lain kemudian bisa dari lingkungan atau dari metode penanganan yang tidak benar ya sebagai contoh misalnya pada saat kita punya standar bahwa seluruh bahan yang masuk ke pabrik harus dilakukan pencucian terlebih dahulu dengan standar air yang digunakan dengan jelas kemudian waktu pencucian dengan jelas kemudian misalnya kita semprot tekanannya juga jelas nah pada saat misalnya kita proses pembersihan tidak sesuai standar misalnya waktu air yang digunakan formulasinya tidak benar maka tidak seluruh bakteri mati maka bakteri yang tadi yang tidak mati itu bisa merupakan bagian dari kontaminasi ya oke berikutnya kontaminasi bisa berasal dari tumbuh dan perkembangan dari produk ya jadi kita memiliki produk misalnya produk pangan ini adalah produk yang yang banyak mengandung nutrisi ya protein kadar air kemudian bisa juga mengandung beberapa mineral mengandung gula ya bisa mengandung karbohidrat nah ini merupakan tempat yang cocok untuk pertumbuhan mikrobia ya jika penanganan dan penyimpanan tidak sesuai standar maka akan tumbuh beberapa bakteri atau mikrobia tertentu nah pertumbuhan bakteri dan mikrobia ini ini merupakan bagian dari penyebab bahaya ya jadi sekali lagi tadi bahaya itu bisa berasal dari kontaminasi yang kedua adalah bahaya yang merupakan dari produk akibat pertumbuhan bakteri kemudian bahaya yang lain bisa berasal dari produk ya misalnya seperti pada reaksi kimia nah reaksi reaksi kimia misalnya pada reaksi reaksi antara protein dan karbohidrat ya atau misalnya kita punya produk misalnya daging yang kita awetkan dengan senyawa nitrit nah pemberian nitrit dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang lebih dari standar maka akan menyebabkan terbentuknya nitrosamin ya nitrosamin ini ini adalah salah satu bahan yang bersifat karsinogen jadi pada saat kita mengonsumsi makanan kemudian yang mengandung nitrosamin ini bisa menyebabkan resiko terjadinya kanker ini adalah contoh dari kemungkinan terjadinya bahaya yang disebabkan oleh reaksi kimia contoh lain bahaya tidak ada akibat reaksi kimia misalnya kita punya produk bentuknya adalah kerupuk ya kerupuk kemplang yang sudah digoreng terus kemudian kita kemas nah selama persepenyimpanan tentu dengan adanya oksigen kemudian ada suhu dan suhu ruangan yang suhunya mungkin relatif tinggi maka akan terbentuk reaksi reaksi ransi DT ya reaksi ransi DT atau oksidasi pada minyak ya pada minyak goreng yang digunakan yang minyak yang terdapat kedua kerupuk nah reaksi ransi DT ini selain menyebabkan ketengikan juga tentu akan menghasilkan beberapa senyawa yang membahayakan bagi kesehatan ya terutama bahan-bahan oksidatif yang pada saat kita konsumsi juga akan mengganggu kesehatan nah kondisi-kondisi seperti ini ini adalah merupakan bagian dari identifikasi penyebab bahaya jadi kita sudah membahas bahaya bisa berasal dari kontaminan ya dan bahaya bisa berasal dari produk ya bahaya dari produk itu bisa berasal dari pertumbuhan mikrobia ataupun reaksi kimia yang terjadi di dalam bahan atau di dalam produk selama proses pengolahan dan penyimpanan nah prinsip selanjutnya pada prinsip satu adalah tingkat keseriusan atau severity ya jadi keseriusan bahaya dapat ditetapkan dengan melihat dampak terhadap kesehatan konsumen juga dampak terhadap reputasi bisnis nah untuk keseriusan bahaya ini bisa kita ketahui atau bisa berdasarkan banyak sekali referensi hasil penelitian kemudian referensi yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga pembuat regulasi ya jadi keserian ini bisa kita mengacu pada beberapa lembaga bisa juga dari berbagai hasil penelitian ya nah untuk keseriusan bahaya ini biasanya dinilai dari poin rendah kemudian sedang kemudian tinggi jadi ada poin rendah ada poin sedang ada poin tinggi ini tingkat keresian dan ini biasanya sudah kita buat penggolongan ya jenis mikrobianya kemudian tingkat bahayanya itu sudah kita tetapkan sehingga kita tidak terlalu perlu mencari banyak sekali acuan-acuan supaya tidak terjadi tidak membingungkan ya nah ini contoh tingkat keseriusan atau severity dari jenis-jenis mikroorganisme patogen ya ada yang tingkat keseriusannya berat atau tingkat bahayanya tinggi kemudian ada bahayanya sedang dan ada tingkat bahaya yang rendah ya sebagai contoh adalah Clostridium botulinum seluruh tipe ada tipe A tipe B tipe E dan tipe C ini merupakan bagian dari mikroorganisme yang memiliki tingkat bahaya tinggi kemudian ada sigela disenteriae ini juga penyebab terjadinya disenteri sedangkan Clostridium botulinum merupakan bakteri penghasil botu keracunan ya atau racun botulinum ya ini maka disebutkan Clostridium botulinum atau botulinum ya ini merupakan standar untuk untuk keamanan pangan pada produk-produk yang dikemas ya terutama pada produk daging yang dilakukan pengalingan ya jadi digunakan sebagai standar sterilisasi ya ada dua penyebab kenapa Clostridium dijadikan sebagai standar untuk proses sterilisasi komersial yang pertama karena Clostridium botulinum ini bisa membentuk spora sehingga dia akan sangat tahan terhadap panas kemudian yang kedua dia menghasilkan racun yang disebut dengan racun botulinin yang ini juga mematikan ya sehingga ini dikategorikan dalam mikroorganisme patogen dengan bahaya yang paling tinggi ya bahaya tinggi kemudian ada si Gela disenteri ini juga menyebab disenteri kemudian ada Salmonella tipi ini menyebab beberapa penyakit seperti tipus dan paratipus kemudian ada Trisina sipiliaris dan seterusnya termasuk ada Fibrio ya ada Tania solium kemudian golongan kedua ini kategori mikrosganipatogen yang menyebabkan bahaya sedang ya ada golongan Salmonella ya Salmonella kemudian ada Listeria ya kemudian termasuk juga streptococcus kemudian Yersinia enterocolitica kemudian ada Clostridium parfum ya ini merupakan contoh bakteri atau mikrobia yang menyebabkan bahaya sedang kemudian kategori bahaya rendah ya contohnya adalah Bacillus serius kemudian Tania saginata Clostridium perfingan Stapilcus aureus nah apa sih dasar penggolongan bahwa bahaya yang ditimbulkan dari golongan bakteri satu kemudian golongan bakteri berat atau bahaya tinggi bahaya sedang dan bahaya rendah ini berdasarkan tingkat penyebab sakit terhadap konsumen ya sakit terhadap konsumen ada yang potensi langsung jadi begitu mengkonsumsi makanan itu apabila mengandung bakteri ini akan menyebabkan bahaya yang langsung ya langsung keracunan nah itulah yang kemudian terjadi apa misalnya cross-contaminan ya jadi artinya orang setelah mengkonsumsi makanan ini terus kemudian akan terkena misalnya tipus ya karena disitu ada Salmonella tipus maka itu tergolong dalam bahaya tinggi karena menyebabkan kesakitan yang langsung sementara untuk bahaya sedang ini potensi sakitnya atau potensi keracunannya itu potensi yang tidak langsung ya jadi potensinya lebih kecil sementara pada bahaya rendah ini sebenarnya dari segi konsumen tidak merugikan konsumen karena dia tidak menyebabkan kesakitan kemudian tidak menyebabkan keracunan tetapi dari segi bisnis perusahaan dia akan sangat merugikan karena akan menyebabkan kerusakan di dalam produk yang kita produksi oke berikutnya prinsip satu masih tetap prinsip satu pada analisis bahaya ini pengujian resiko ya pengujian resiko apa yang dimaksud dengan pengujian resiko di dalam analisis bahaya ya jadi ini merupakan peluang kemungkinan bahaya itu bisa terjadi ya ini merupakan analis resiko adalah peluang kemungkinan suatu bahaya itu terjadi ya jadi dalam keamanan pangan makanan ditetapkan berdasarkan kategori resiko kalau severity didasarkan pada golongan bakterinya ya sejauh mana bakteri itu bisa menyebabkan penyakit sejauh mana bisa menyebabkan kerusakan sebagai sejauh mana bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya maka digolongkan di dalam severity sementara penggolongan resiko ini didasarkan pada golongan bahan pangan ya golongan bahan pangan kalau tadi penggolongan bakterinya atau mikrobiannya pengujian resiko dikategorikan berdasarkan golongan pangan bahan pangan ya jadi pendekatan yang sederhana adalah dengan mengelompokkan produk berdasarkan resiko tinggi produk resiko sedang dan produk resiko rendah ya jadi kalau tadi ada severity tinggi atau bahaya severity sedang kemudian ada juga severity yang rendah kalau ini juga ada resiko tinggi ada resiko sedang dan resiko yang rendah ya jadi ini merupakan suatu alternatif di dalam membuat matrik resiko pada suatu kisaran faktor tertentu ya nah suatu pendekatan yang sederhana pada kode resiko makanan disajikan secara sebagai berikut ya ini adalah contoh kalau tadi kita membahas tentang bahaya mikroorganisme kalau ini kategori produk ya jadi ada produk kategori kategori resiko tinggi ya apa saja yang termasuk di dalam produk kategori resiko tinggi yang pertama adalah produk-produk yang mengandung ikan ya kalau kita ada pempek ya itu masuk resiko tinggi kemudian kita juga punya produk model T1 dan seterusnya adalah resiko tinggi juga kemudian ada juga produk fermentasi yang di Sumatera Selatan Tempoya itu resiko tinggi ada bakso ya itu juga merupakan produk-produk dengan resiko tinggi selanjutnya produk yang yang mengandung daging telur susu seralia kemudian produk yang berhasil mengandung ingredient dari susu yang di fermentasi ya misalnya yogurt yakul dan seterusnya ini juga merupakan produk dengan resiko tinggi ya kemudian golongan yang kedua adalah produk daging ikan mentah dan produk olahan susu jadi daging ikan mentah dan produk olahan susu kemudian poin yang ketiga adalah produk-produk dengan nilai PH4 atau diatasnya yang distilisasi dengan wadah tertutup secara hermitis tadi sudah saya jelaskan ya jadi produk dengan PH4 ke 4,6 ke atas ya jadi minimal 4,6 setengah 4,6 kemudian produk itu masuk di dalam wadah itu yang disebut dengan seperti daging kaleng ya ini kenapa menjadi produk dengan resiko tinggi tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah merupakan produk yang merupakan tempat pertumbuhan untuk Clostridium botulinum ya Clostridium botulinum itu sarannya dia harus hidup pada produk dengan PH yang diatas 4,5 kemudian dia produknya bersifat anaerob maka dia masuk di dalam kaleng ya produk kaleng kemudian produk itu didominasi oleh daging atau kandungan dagingnya tinggi maka ini adalah merupakan produk yang beresiko sebagai tempat tumbuh Clostridium botulinum maka ini digolongkan dengan produk resiko tinggi berikutnya ada produk dengan kategori 2 atau resiko sedang ya ini merupakan produk-produk kering atau produk beku ya yang mengandung ikan daging telur sayuran dan seterusnya ya kenapa dibedakan sama-sama mengandung ikan sama-sama mengandung daging sama-sama mengandung telur untuk produk kering dan beku ini masuk dalam kategori resiko sedang ya jadi untuk produk kering untuk produk kering walaupun sama-sama mengandung daging ikan ini resiko untuk pertumbuhan bakteri menjadi lebih rendah ya variasi dan jenis bakterinya juga lebih sedikit ya dibanding dengan kalau produk itu adalah produk dengan kadar air yang tinggi ya maka untuk produk kering saya seperti ikan asin itu akan masuk di dalam kategori produk dua atau kita punya pempek tetapi pempek itu adalah pempek yang disimpan beku atau pempek yang dikeringkan maka dia akan masuk ke dalam kategori produk dengan resiko yang sedang ya tidak lagi resiko tinggi kemudian golongan yang kedua dari resiko sedang adalah seperti sandwich dan kue pie ya jadi sandwich ya kue pie kemudian poin yang itu adalah produk-produk berbaris lemak coklat margarin kemudian ada mayonaise dan deserting ya kenapa ini masuk kategori sedang karena lemak ya produk yang didominasi oleh lemak itu adalah produk yang tidak begitu disukai oleh bakteri ya jadi bakteri yang bisa tumbuh pada kategori makanan ini lebih sedikit dibanding dengan produk yang yang didominasi oleh karbohidra dan protein berikutnya adalah produk dengan kategori resiko rendah ya atau produk-produk dengan nilai yang memiliki pH dibawah 4,5 ya seperti pikel buah-buahan konsentrasi buah sari buah dan minuman ini adalah produk yang cenderung lebih awet ya kenapa karena bakteri yang bisa tumbuh pada pH dibawah 4,5 itu lebih sedikit lagi ya lebih sedikit artinya hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang bisa tumbuh di situ akibatnya produk dengan kategori pH dibawah 4,5 tentu adalah produk yang lebih aman untuk dikonsumsi nah kemudian sayuran mentah selai marmalat dan konserves ya atau misalnya seperti produk ahwitan atau kalau kayak kita itu manisan ya nah kenapa selai marmalat dan produk-produk konserves itu adalah masuk di dalam kategori resiko rendah karena ini banyak mengandung gula ya baik mengandung gula sehingga bakteri yang bisa tumbuh pada produk dengan kadar gula tinggi itu juga tidak banyak kemudian produk yang keempat yang termasuk dalam resiko rendah adalah produk-produk konveksioneri ya misalnya seperti permen ya permen nah ini masuk di dalam produk konveksionari ya kemudian minyak dan lemak dalam kondisi minyak dan lemak murni ya ini lebih sedikit lagi kerusakannya sehingga resikonya juga sangat rendah misalnya seperti minyak goreng ya kemudian ada minyak kanolai kemudian ada juga minyak biji bunga matahari itu adalah produk yang tidak mudah mengalami kerusakan sehingga digolongkan di dalam kategori produk tiga atau produk dengan resiko rendah oke nah setelah kita mendapatkan angka severity dan resiko nah selanjutnya kita akan menentukan seberapa parah ya tingkat keparahan di dalam menentukan apakah bagian ini akan menjadi bagian dari critical control point ya Kenapa berbasis pada tingkat resiko dan berbasis pada keparahan dan tingkat resiko atau peluang untuk terjadinya kontaminasi dan bahaya ya kita punya matrik ya kategori kategori resiko sedang kemudian kategori resiko tinggi kemudian bagian yang tengah adalah kategori resiko sedang kemudian bagian yang bawah adalah resiko rendah nah sementara dari kiri ke kanan ini adalah low hazard severity kemudian medium hazard severity dan high severity ya high severity sehingga dari angka ini dari angka resiko dan severity kita akan dapat angka yang disebut dengan signifikansi nah dikatakan masuk di dalam kategori signifikan apabila akan kita dapatkan skor di atas 10.000 ya apabila kita mendapatkan angka skor di atas 10.000 ya saya akan menjelaskan bagaimana menentukan angka ini 10.000 1000 dan 100.000 ya nah pada high risk kita kasih angka 1000 ya pada high risk kemudian pada medium risk kita kasih skor 100 ya kita kasih skor 100 pada low risk kita kasih skor 10 oke ini bagian dari yang resiko sementara dari safety safety kita kasih angka yang low safety ini 10 medium safety kita kasih angka 100 kemudian high safety kita kasih angka 1000 nah hasil perkalian di dalam setiap matrik ini akan menghasilkan angka masing-masing nah apabila kita peroleh angka di atas 10.000 maka kita akan mendapatkan angka yang disebut dengan signifikansi jadi di titik inilah yang juga yang harus kita kendalikan di dalam pengolahan pangan atau tergolong di dalam bahaya atau digolong resiko bahaya oke kita lihat pada kotak yang paling kanan atas ya ini merupakan pertemuan antara high risk high risk dan low safety ya atau low hazard sehingga high risk 1000 low hazardnya ini akan menjadi 10 jadi 1000 x 10 akan menjadi 10.000 apakah ini masuk ke signifikan? tentu tidak karena ini masuk ke signifikan karena apa? karena lebih besar atau sama dengan 10 sementara pada bagian yang bawah atau medium ini adalah bagian medium risk 100 low safety 10 sehingga ketemunya angka menjadi 1000 ya ini tidak masuk signifikan demikian juga yang low risk ya low risk 10 kemudian low safety 10 menjadi 100 ini lebih rendah lagi atau tingkat signifikasinya paling rendah kemudian bagian yang tengah high risknya 100 tetap kemudian medium safety nya 100 1000 dan 100 sehingga menjadi 100.000 ya ini bagian adalah yang signifikan bagian bawah medium risk dan medium safety tentu 100 x 100 akan menjadi 10.000 ini juga bagian signifikan kemudian pada jadi yang kita kasih tanda di sini yang signifikan ini signifikan ini juga signifikan kemudian pada bagian paling kanan atas ada high risk kemudian high safety sehingga akan menjadi 1 juta kemudian pada bagian bawahnya ada medium risk 100 x 1000 menjadi 100.000 ini juga akan menjadi signifikan ini signifikan ini signifikan jadi kalau kita buat garis seperti ini ini adalah bagian yang signifikan ya oke nah jadi kita bagi dari kita garis bawah bagian yang ke atas ini adalah bagian yang signifikan karena angkanya di atas 10.000 bagian yang bawah ini yang non signifikan ya nah inilah cara menentukannya ya dari mana dari angka-angka yang kita dapatkan tadi berdasarkan jenis bakteri kemudian yang kedua berdasarkan jenis produknya jadi produk kita itu posisinya di mana ya dari segi bakteri dan kemungkinan adanya bahaya atau timbul bahaya dari situ nah berikutnya adalah tindakan pencegahan ya tindakan pencegahan itu adalah kegiatan untuk mencegah atau menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai pada tingkat yang diterima ya jadi kita memiliki angka-angka tadi kemungkinan terjadinya bahaya dari jenis bakteri dan dari jenis bahan maka akan ketemu signifikan nah setelah kita ketemu angka signifikan apa yang akan kita lakukan terhadap produk itu nah dari tahap yang apa kita lakukan dalam produk itu baik pemanasan misalnya maupun penambahan bahan pengawet atau yang lain maka itu adalah bagian dari tindakan pencegahan supaya tidak terjadi bahaya ya itu adalah bagian dari tindakan pencegahan kemudian tindakan pencegahan berkaitan dengan sumber bahaya dan tingkat teknologi yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut ya jadi kalau kita sudah punya bahaya kita punya signifikan kita sudah mengidentifikasi jenis bakteri yang ada di dalam produk itu terus teknologi apa yang kita terapkan itu adalah merupakan tindakan pencegahan nah teknologi ini harus ditetapkan sedemikian rupa supaya teknologi ini bisa menjamin bahwa produk yang kita hasilkan itu bisa menurunkan tingkat signifikansi tadi sampai ke tingkat yang paling rendah sehingga tidak terjadi keracunan tidak terjadi kerusakan tidak terjadi cross kontaminan itulah yang disebut dengan tindakan pencegahan nah oke ya ini contoh-contoh beberapa tindakan pencegahan ya misalnya seperti yang pertama ada pelatihan karyawan ya pelatihan karyawan apa yang harus dilakukan oleh seorang karyawan yang bekerja di bagian penerimaan bahan misalnya apa yang harus dilakukan oleh karyawan untuk mencegah cross kontaminan atau kontaminasi misalnya dengan cuci tangan dan seterusnya apa yang dilakukan oleh karyawan untuk membunuh bakteri yang sudah misalnya tidak bisa dihilangkan dari tahap pencucian tidak bisa dihilangkan di dalam tahap preparasi maka yang harus dilakukan misalnya harus dilakukan perempusan itu juga harus dilakukan oleh pelatihan karyawan misalnya kemudian dengan aplikasi COE ya terdapat COE COQ dan COC ya certificate of analysis atau certificate of quality kemudian certificate of confirmity ya ini conformity nah ini juga digunakan sebagai standar untuk mengecek apakah bahan-bahan kita tadi memiliki nah ini merupakan tindakan-tindakan dari COE biasanya kita akan ketemu komposisi bahan dari COE kita bisa melihat bahaya yang muncul nah dari situ kita juga bisa menetapkan nah angka COE dan ini biasanya COE MSDS ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan tambahan atau bahan-bahan penolong di dalam proses produksi kemudian salah satu contoh-contoh untuk tindakan pencegahan kita misalnya kita mencari supplier atau pemasok yang sudah bersertifikat HACCP artinya apa? dari segi kimia kita sudah tahu kemungkinan bahayanya setelah menerapkan HACCP bahaya bisa ditanggulangi jadi untuk meminimal mungkin jadi dari bahan baku pun kita sudah bisa mengurangi adanya kemungkinan terjadinya kontaminasi dengan memilih supplier dan bahan-bahan yang disuplai oleh perusahaan yang sudah menerapkan HACCP artinya dari kerusakan mikrobiologi sudah dicegah jadi kita mencegah terjadinya kerusakan tetapi sebelumnya itu sudah dilakukan pencegahan terlebih dahulu oleh perusahaan yang menyuplai bahan baku kita kemudian untuk mencegah kita bisa melakukan kontrol suhu secara periodik kita akan tetapkan juga misalnya suhu merupakan CCP maka dari suhu yang sudah kita tetapkan sebagai CCP maka selanjutnya kita harus melakukan pengontrolan supaya suhu yang dilakukan pada operasi perusahaan itu adalah suhu yang sesuai yang sudah kita tetapkan kemudian misalnya contoh yang lain untuk tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan pencucian tangan karyawan untuk apa? supaya tidak terjadi kontaminasi bakteri yang berasal dari tangan karyawan supaya tidak terjadi cross-kontaminan nah ini salah satu tabel analisis bahaya pada tahapan, pertahapan pertahapan ada penerimaan bahan baku berupa susu kambing kemudian potensi bahayanya susu kambing itu apa saja yang bisa terjadi di situ tentu potensi bahaya dari bakteri maka dilakukan pengujian TPC total platkon kemudian kita mengadakan pengujian E. coli kemudian mengadakan pengujian Salmonella jadi ini adalah bahaya terjadinya potensi bahaya yang berasal dari susu kambing itu ada E. coli, kemudian ada Salmonella kemudian selain itu residu bahan-bahan kimia karena ini kambing biasanya kita makan misalnya dari rumput yang tercemar pesticida tentu dia akan menyebabkan residu pencemaran arsen misalnya atau kita ambil dari rumput yang ada di pinggir jalan ini kemungkinan terjadi pencemaran timbal yang berasal dari kendaraan ini juga merupakan potensi jadi penyebab bahaya untuk TPC ini misalnya disebabkan karena penanganan bahan baku kurang baik kemudian untuk residu arsen kenapa? karena pakan yang terkontaminasi atau pakan yang diambil berasal dari pertanian yang menggunakan pesticida dan herbicida ini juga menjadi bahaya sehingga kita bisa menentukan severity-nya severity sekali lagi berasal dari mana? dari tadi jenis ada E. coli kemudian salmonella tadi kita sudah punya tabel bahwa E. coli salmonella masuk di mana ini ada yang high kemudian E. coli adalah medium kemudian yang residu arsen tadi medium kemudian resikonya resiko tadi adalah dari gulungan jenis bahan baku ini termasuk dalam high ini high ini high kemudian ini yang low sehingga dari signifikansi adalah dikalikan antara high dan low medium dan high high dan high sehingga akan dihasilkan yang signifikan 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 oke kalau ini adalah bagian semuanya signifikan sehingga kita harus lakukan tindakan pencegahan semua bagaimana tindakan pencegahan yang harus dilakukan adalah ini kita harus mencari pemasok yang benar yang tepat terus kemudian pemasok ini harus melakukan kebersihan di dalam peternakan dan seterusnya kemudian selain itu bisa dilakukan pelatihan bagaimana pemasok tadi untuk menjaga kebersihan kemudian supaya tidak terkontaminasi salmonella kemudian untuk residu arsen atau residu yang lain misalnya ada PB itu kita harus memberikan pelatihan kepada pemasok supaya tidak terjadi kontaminasi ya supaya pemasok tadi bisa mencari susu yang bagus bisa mencari sumber makanan untuk hewan yang bagus kemudian harus ada penanganan terhadap peternakan penanganan tempat peternakan yang juga harus diperhatikan supaya bagus oke kita cukupkan sekian pada pembahasan poin satu dari penerapan HACCP analisis bahaya nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya oke saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati